Alhamdulillah, pelabuhan Trisakti Banjarmasin, kemarin tanggal 11 Februari, kedatangan satu kapal krus dari kapalnya bendera Australia, tapi sebenarnya kapal tersebut berangkatnya dari Singapura, pelabuhan akhir di Dili. Jadi, mereka dua minggu kalau salah, salah satu destinasinya mengunjungi Banjarmasin. Alhamdulillah, kapal ini kapal krus yang kedua kalau nggak salah yang pernah sandar di Banjarmasin, yang pertama tahun 2014, masih sudah lama, 6 tahun yang lalu, yang sekarang yang kedua. Ini ada sekitar 60-an peks, 53 depannya, kapasitasnya sendiri itu 100 peks kapasitas kapalnya, dan kedalamannya, draftnya 4,2 meter, draftnya kapalnya. Mereka sebenarnya kunjungan ke sini dalam rangka, Biasanya mereka menikmati Indonesia secara keseluruhan. Jadi memang kapal itu tujuannya dari Singapura ke Belitung, ke Ujung Gulon, kemudian Batavia atau Jakarta, Tanjung Kuting atau Kumai, Anjarmasin. Setelah ini mereka ke Sumeno, di sana ada keraton-keraton pelajaran juga, kemudian ke Labuan Bajo, ke Labuan Bajo, Dili, itu kira-kira betul-betulnya. Terima kasih telah menonton!